Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali pada kuliah gambar teknik pada pertemuan ini kita akan belajar aturan-aturan dasar untuk penyajian gambar capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan aturan dasar penyajian gambar pada gambar teknik jadi di dalam pemilihan pandangan depan dari suatu benda yang akan disajikan dalam gambar tentu adalah sesuatu hal yang sangat penting namun perlu diingat bahwa tidak setiap bagian depan benda itu merupakan pandangan depan karena pandangan depan harus dapat memberikan informasi bentuk khasnya atau fungsi benda secara umum dalam benda dalam gambar kerja jumlah gambar pandangan dibatasi hanya pandangan-pandangan yang dianggap perlu yang dapat memberikan gambaran bentuk benda secara lengkap dan jika pandangan depan ini belum dapat memberikan gambaran yang cukup pandangan-pandangan pandangan lainnya dapat ditambahkan misal misalnya pandangan atas dan pandangan sampai jika bendanya berbentuk silindris misalnya poros cukup dengan satu pandangan dan memberikan simbol diameter di depan angka ukur berikutlah contoh sebuah benda maka untuk benda yang demikian ini pandangan pandangan depan itu justru berada di samping kenapa karena bagian samping inilah yang paling banyak memberikan informasi tentang benda ini maka ini dipilih menjadi pandangan depan yang lainnya akan mengikuti untuk memberikan penjelasan atau melengkapi informasi dari pandangan depan yaitu diambil pandangan dari atas kemudian diambil pandangan dari sebelah kiri sebagaimana pada poin B ini maka ini adalah gambar depan pandangan depan ya proyesi dari tampak depan kemudian tampak atas dan tampak dari sebelah kanan nah begitu juga benda-benda yang bentuknya silinder tadi atau apa apa ingkaran misalkan nah maka untuk bentuk silinder ini cukup kemudian dari bendanya tadi tampak depannya tampak depan ini adalah bisa justru dari samping kemudian dari atas nah untuk benda yang bentuknya silinder ini cukup satu gambar saja atau dua ya ini tampak depannya ya kemudian salah satunya adalah dari tampak samping jadi dua gambar ini cukup memberikan informasi tentang benda ini bahwa benda ini adalah berbentuk poros atau silindris kan atau cukup dengan memberikan lambang diameter ya dengan diberi sertai dengan ukuran maka walaupun dia tidak tampak dari sisi kanannya maka gambar ini sudah bisa diinterpretasikan bahwa dia bentuknya adalah silinder kemudian susunan gambar pandangan yang pertamalah pandangan khusus jadi untuk menggambarkan bagian benda yang bentuknya miring atau lengkung akan lebih mudah dan jelas digambarkan dengan menggunakan pandangan khusus ini sebagai contoh ya ada benda yang apa namanya miring seperti ini maka kalau digambar secara ortografik ya atau secara majemuk tampak kanan, kiri, atas, bawah maka ini tidak memberikan gambar pandangan yang jelas maka gambar yang demikian bisa diberikan pandangan secara khusus sehingga akan tampak jelas yang kedua adalah pandangan sebagian jadi untuk memperjelas suatu benda bentuk suatu benda terkadang hanya diperlukan pandangan sebagian dari arah-arah tertentu sesuai dengan kebutuhan sedangkan untuk gambar dua pandangan yang menghasilkan gambar yang kurang jelas dapat diatasi dengan cara menggambarkan pandangan sebagian saja sebagaimana gambar yang tertera pada A ini kalau digambar secara ortografik ya tampak depan, kanan, kiri, atas maka memberikan gambar proyeksi yang tidak jelas namun dengan kemudian diberikan pandangan sebagian baik sebelah kiri maupun kanannya dari benda ini maka akan kemudian tampak jelas dari benda yang ada yang ketiga adalah pandangan setempat ada kalanya suatu benda itu tidak perlu digambar secara lengkap melainkan hanya bagian tertentu saja yang ingin diperlihatkan gambarnya gambar pandangan-pandangan setempat digambarkan dengan garis tebal kontinu dan dihubungkan dengan gambar utama oleh garis sumbu sebagaimana key pada poros ini maka cukup kemudian diambil bagian yang akan kemudian digambarkan pandangan setempatnya selanjutnya adalah pandangan detail jadi untuk bagian-bagian benda yang amat kecil bagian benda yang ukurannya kecil sehingga tidak dapat digambarkan secara jelas atau tidak dapat diberi ukuran dengan baik maka bagian benda tersebut dapat digambar secara mendetil dengan skala perbesaran dengan skala pembesaran bagiannya akan diperjelas, diberi lingkaran dan ditandai dengan huruf SAR sebagai contoh gambar ini kemudian diambil, dilingkari kemudian yang A ini kemudian digambarkan, diperbesar kemudian disebutkan sebagai detail dari A begitu juga nanti ada bagian yang lain adalah B dilingkari, kemudian detail B dengan skala A dibanding dengan bagi satu skala perbesarannya selanjutnya teknik penggambaran khusus jadi teknik penggambaran khusus ini diantaranya penggambaran bidang data jadi untuk mewujudkan bentuk bidang datar misalnya pada bagian poros diperlukan cara khusus yaitu ditandai dengan garis-garis diagonalnya yang digambar dengan garis tipis kontinu jadi kalau ada poros dia berupa silindis kemudian disilang ini menunjukkan bahwa apa, bendanya ini berbentuk poros atau silindernya walaupun bidang-bidang yang tersembunyi tipe garisnya tetap sama jadi disilang seperti ini namun juga perlu diingat atau perlu dicatat bahwa suatu segi empat dengan diagonalnya dalam bidang bangunan untuk khusus gambar teknik bidang bangunan dan arsitektur ini diartikan sebagai sebuah lubang ini yang mungkin nanti tinggal dilihat gambarnya adalah gambar teknik untuk bidang data kemudian yang kedua penggambaran garis-garis berpotongan jadi untuk menggambarkan benda-benda simetris dapat dilakukan dengan cara menggambar sebagian saja cara demikian itu dapat menghemat waktu dan ruang gambar jadi seandainya disini akan kemudian digambar berulang atau simetris maka kemudian cukup digambarkan satu saja nah garis perpotongan antara dua permukaan geometris misalnya silinder dengan silinder atau kerucut dengan silinder itu dapat digambarkan dengan tiga cara yang pertama adalah digambar dengan sebenarnya yaitu garis perpotongan harus digambar dengan garis gambar jika terlihat dan dengan garis gores jika tersembunyi sebagaimana pada gambar sembilan ini jadi digambar dengan apa adanya kemudian yang kedua digambar dengan cara disederhanakan jadi untuk menghemat waktu beberapa garis perpotongan yang sebenarnya dapat digambarkan dengan cara yang disederhanakan misalnya garis perpotongan antara silinder dengan silinder dan garis perpotongan antara silinder dengan prisma tegak lurus dalam contoh sebut garis-garis perpotongan yang semestinya lengkung disederhanakan dengan garis lurus dan cara ini dapat dilakukan jika perbedaan ukuran antara keduanya tidak ekstrim atau tidak jauh berbeda jadi yang harusnya adalah dia miring ini cukup kemudian digambarkannya adalah dia lurus seperti ini ini bisa kemudian dilakukan dan yang ketiga digambar dengan garis potong hayal garis perpotongan yang terdapat pada perpotongan antara dua silinder digambar dengan garis tipis tidak sampai batas gambar seperti tampak pada gambar berikut ini tetapi pada gambar pandangan samping garis demikian digambar dengan garis tebal ini disini adalah silinder-silinder baik sebelah kiri, ini silinder lebih besar kanan lebih kecil ini kemudian bisa digambarkan sebagaimana pada gambar sebelah simpik ini kemudian pandangan benda yang terlalu panjang jadi untuk menghemat waktu dan ruang gambar gambar benda seperti poros yang panjang atau pipa yang panjang itu dapat digambar terputus-putus dengan menggunakan garis bebas atau dengan menggunakan garis zigzag yang sebelah kiri ini, misalkan ini poros yang panjang kemudian bisa dipotong menggunakan garis bebas tipis, atau menggunakan garis zigzag sehingga ini merupakan penyederhanaan gambar yang terlalu panjang kemudian penggunaan benda dengan bentuk mengulang jadi misalkan ini adalah suatu permukaan yang kemudian dilubangi misalkan ya, ada buah lapan lubang misalkan maka ini cukup diwakili dua lubang atau yang B ini juga sama ya, dilubangi atau bentuknya adalah seperti lambu ya ini kemudian semua sama, nah maka ini cukup kemudian digambarkan dengan perwakilan. Begitu juga yang bagian C ini adalah semua titik-titik ini yang ada tanda plusnya ini adalah dilubangi ini cukup kemudian diwakili dengan satu lubang saja kemudian penggambaran bagian-bagian yang dikartel atau jaringan kawat atau plat border jadi dikartel atau diberikan grid jadi gambar berikut menunjukkan cara bagian-bagian yang dikartel bagian bergiki, jaringan kawat, atau plat border pada gambar yang digambarkan hanya digambarkan sebagian saja dari pula bentuk-bentuk yang dimasuk misalkan kasa ya, kawat misalkan atau saringan cukup sebagian saja, tetapi ini maknanya semuanya begitu juga yang dikartel atau kemudian diberikan grid ini juga sama sebagian saja, tetapi maknanya adalah semuanya kemudian penggambaran dengan proyeksi putar nah ini adalah untuk memberikan penggambaran misalkan ada sebuah lubang, kemudian ada syirif yang ini kalau digambar, ini akan menyulitkan untuk difahami misalkan dari tampak depannya adalah bagian yang syirifnya maka nanti bagian yang lain lubangnya kemudian tidak akan jelas nah untuk menggambarkan ini kemudian bisa diputar antara syirif dengan bendanya sehingga akan memberikan gambaran yang jelas sebagaimana pada gambar 15 ini demikian cara-cara penggambaran tadi maka mudah-mudahan bisa difahami dengan baik sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati